Siapa tak kenal Hari Jarsono, seorang desainer kenaman tanah air? Tak perlu diragukan karya adi busananya bahkan digunakan oleh sejumlah bangsawan di dunia, termasuk mendiang Lady Chayana. Tak hanya berkarya lewat busana, dirinya juga mengoleksi aneka kostum dan benda bersejarah nan mewah di Museu Megah yang ia bangun di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Pengunjung boleh memegang benda bersejarah di sini, dengan syarat harus menggunakan sarung tangan yang telah disediakan. Salah satu yang menarik perhatian adalah baju berbahan besi, art to wear. Sebuah adi busana yang digunakan pada pertunjukan teater, Phantom of the Opera di London. Selain itu, masih ada beberapa baju lain yang dipakai dalam pagelaran teater bergensi yang diangkat dari novel karya penulis Perancis, Gaston Lecour. Hari bahkan rela menjual salah satu mobil dan harta benda miliknya demi melengkapi isi museumnya. Tertarik berkunjung ke Museu Megah Bag Kastil ini, hari memasang tarif 185 ribu rupiah perkunjungan. Uniknya, seluruh dana yang ia terima nantinya disumbangkan ke sebuah yayasan peduli anak autis yang ia dirikan. Nah, tadi kita sudah melihat betapa indahnya museum dari Hari Darsono dan kita akan langsung berbincang-bincang dengan Pak Hari Darsono. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya penasaran karena di sini dibilang Pak Hari Darsono adalah desainer haute couture. Haute couture itu sebenarnya apa sih? Haute couture waktu itu saya tinggal di Paris 18 tahun dan di Inggris 32 tahun dan saya pernah pulang beberapa kali ke Indonesia. Saya belajar tentang haute couture, tentang teksil sutra, tentang kostum panggung, tentang artware, tentang teksal art, jewelry, pahat, patung semua saya pelajari untuk men-channelize, untuk menyalurkan kelebihan energi saya. Nah, haute couture itu ternyata tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa apapun termasuk bahasa Inggris. Akhirnya saya karena diprakasi oleh Gubernur DKI Almarhum Pak Ali Sadikin, lalu saya diminta untuk memakai bahasa Indonesia dan tidak saya temukan padanannya. Jadi, haute artinya adi, artinya puncak. Couture adalah jarum benang, jadi needlework. Tapi itu tidak bisa kepanjangan, pekerjaan jarum tangan, tidak bisa. Untuk apa untuk jarum tangan? Pasti untuk busana. Waktu itu istilah busana belum pernah ada, jadi saya pakai kata busana. Sebetulnya couture sama busana itu tidak relevan sebetulnya. Tapi tidak bisa ditemukan lagi ya, yaudah adi busana dan semua orang menyebutnya adi busana sejak tahun 1974. Asih, adi busana dan kurang lebih ini adalah beberapa karya dari Pak Hari Darsono. Ya, tapi adi busana yang saya buat bukan memakai kain dari toko, dari pabrik. Mulai dari kepompong sutranya, semuanya dari pertanakan sutra yang ada di Jawa Barat atau yang ada di Cina. Kemudian dipintal tangan, semua tangan. Makanya art to wear gitu ya dikatakan. Art to wear lain lagi, kalau art to wear itu unwearable art. Jadi seperti seni itu art itu kan bisa pakai seperti kuda, tapi kan nggak bisa dinaikin dong. Seperti kendaraan mobil nggak bisa dinaikin. Seperti kue makanan, tapi nggak bisa dimakan. Seperti pakaian tapi tidak perlu dipakai, itu art to wear. Dan itu saya membuat art to wear sejak tahun 1974 juga, kalau Udku itu sejak tahun 1971. Maaf, tahun 1969. Tapi komersial, secara komersial tahun 1971. Apa sih artinya seni untuk Pak Hari Darsono? Seni adalah manusia sendiri itu seni. Jadi manusia yang disebut perempuan itu adalah the living piece of art. Buat saya fashion hanya wallpaper. Hanya pembungkus dinding. Dinding dari bangunan itu disebut karakter building. Dan karakter building itu yang paling indah adalah makhluk yang disebut perempuan. Nah perempuan ini seringkali meng-underestimatekan dirinya. Dia menomorsatukan baju. Padahal baju buat saya cuma wallpaper. Yang penting itu karakter building. Yang penting di dalamnya gitu ya. Sebab baju tanpa pakaian, seperti pakaian-pakaian punya bangsawan-bangsawan ratu kecantikan. Setelah dipakai sekali, paling banyak dua kali saya minta kembali. Karena mereka sudah bayar, saya ganti dengan baju baru. Saya taruh di mana Ken? Baju itu tidak ada apa-apanya. Benda mati yang tidak ada lurus seperti kulkas. Tapi begitu dipakai perempuan hidup. Berarti yang karya seni yang indah puncak perempuan. Adalah yang memakai perempuan sendiri. Misalkan pakaian tanpa perempuan bukan apa-apa. Tapi bukan berarti perempuan tanpa baju sangat apa-apa. Tapi itu karya seni gitu loh. Itulah seni-seni adalah perempuan. Dan juga Pak Haris sudah membuat satu museum. Dan apa sih isinya museum-museum? Bukan satu, beberapa. Beberapa juga? Iya, jadi museum yang pertama adalah rumah keluarga kami di Oxford. Oke. Iya. Setelah tinggal di 18 tahun di Paris, kami tinggal di Oxford. Saya 32 tahun. Nah, di situ ada rumah keluarga yang di mana ibu saya senang menyimpan buku. Buku-buku yang antik dan langka. Seperti The Rise of the Dutch Republic. Bangkitnya Republik Belanda. Mana mungkin? Sampai sekarang Belanda tetap kerajaan. Tapi bukunya pernah ada. Dan itu diterbitkan 1866. Nah, museum itu yang disebut adalah book house. Itu book house ya? Kalangan akademik. Oke, kalau yang di Jalan Anda? Ini adalah perjalanan hidup. Sebetulnya bukan untuk museum, tapi untuk menceritakan perjalanan hidup saya. Dari anak ADHD yang satu tahun dikeluarkan dari lima sekolah, saking nakalnya. Lalu saya pernah sekolah bisutulih karena mengalami kesulitan bicara. Tapi keajaiban satu miracle, saya bisa bicara cepat dan bisa menguasai sembilan bahasa. Sembilan bahasa. Sembilan bahasa dan patah leksa. Ini semua koleksinya, ada berapa koleksi kira-kira di dalam museum ini? Oh, banyak sekali. Dan saking banyaknya kami simpan di basement untuk dirotasi setiap enam bulan. Itu kami menampilkan karya saya yang sepuluh tahun. Tahun 60 sampai tahun 70, tahun 69 itu saya tampilkan enam bulan. Lalu karya saya tahun 70 sampai 79 itu enam bulan lagi. Sampai tahun 2000 di museum yang di Bali, di Uluwatu. Jadi ada beberapa museum. Ada beberapa museum. Dan yang bisa dikunjungi adalah yang di Jakarta ya, di Cilantak ini. Di Jakarta ada tiga. Dan juga kita akan membicarakan lebih lanjut mengenai Haute Couture. Itu seperti apa, tapi sepertinya Ma Risa sudah mempunyai busana yang jauh lebih bagus dari saya. Ma Risa. Saya misalkan membetulkan letak topinya. Hai Mas Hari. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ini mungkin bisa ceritakan. Boleh saya sambil berdiri, boleh nggak? Boleh dong. Boleh. Paken ini saya buat tahun 71 untuk seorang prinses, bukan Mathilda, saya salah. Prinses Galetsin. Dan ini tahun 71. Yang artinya Haute Couture itu semuanya dari tangan. Benang yang kain ini pun benangnya dari tangan. Dipintal sendiri. Bersama dengan banyak asisten. Dan asisten saya waktu itu adalah mahasiswa dan dosen yang ingin cari uang tambahan. Dengan catatan kerjanya malam hari. Karena saya tidurnya cuma dua setengah jam sampai sekarang. Dan ini semua itu di tangan. Lalu kancingnya juga dari 22 karat emas. Ada tulisan HBC. Ini adalah brand Anda, bukan? Ya. My crest. Your crest. The crest. Kalau industri disebut brand. Tapi kalau art disebut crest adalah lambang. Kayak Pancasila itu lambang, bukan brand. Ini lambangnya, Pak Hari. Artinya kancing. Lalu ini semua tangan. Dan maaf, saya mesti membuka bagian dalamnya. Kalau Anda masuk ke rumah muda, ke Perancis, ke Milan, ke New York. Semua dalamnya itu selalu ada rantai emasnya. Kenapa? Membuat pakaian itu jatuh dengan sempurna. Oh, berat ya? Berat. It falls heavily. Just like curtain. Seperti corden. Lalu di sini ada tanda tangannya. Hari Daswondo disembunyikan untuk memprevent atau untuk mengatasi copy making. Tapi sebetulnya pengacara saya waktu tahun 1975 saya menggunakan penyandang haki yang pertama. Itu haki yang pertama dari Jepang. Dan itu memang sengaja saya buat agak tersembunyi. Supaya untuk menjebak copy makers. Kalau mereka menjiblak, pengacara saya dapat kerjaan. Lumayan. Dia 28 persen sisanya buat saya. Jadi diam-diam saya sambil mendesain, saya berdoa. Semoga banyak malingnya. Tapi sebetulnya ukuran seniman itu berhasil Anda menciptakan tarian. Kalau banyak yang nyontek. Iya dong. Ada lagu Michelle tiba-tiba jadi lagu apa Indonesia mirip. Itu juga satu kan. Jadi nggak sakit hati gitu Mas Hari? Malah seneng. Udah bangga dicontek dapat duit lagi. Asal Anda bagi rezeki dengan pengacara. Jangan diambil sendiri. Apa rasanya memakai baju yang luar biasa punya cerita di belakangnya? Jadi yang kerasa seperti keluarga kerajaan. Apalagi ketika ini. Tadi saya juga sempat bercanda dengan Mas Hari. Ketika bajunya dikenakan begitu kan. Tapi ketika Mas Hari meletakkan topi ini di atas kepala saya. It's a lot. Ya. Berubah total. You feel very royalty? Absolutely. Ini apa namanya. Sebetulnya saya ini ada sindiran politik tahun 71. Wow ada apa? Karena begini. Semenjak kita meninggalkan order lama semua berubah menjadi KKN. Dan kota yang terkenal dengan penghasil beras yang terbagus bukan Sianjur waktu itu. Adalah Solo. Jadi saya pada waktu itu tinggal di Perancis sama di Inggris begitu lama. Saya dengar lagu dari seorang penyanyi dari Sumatera Barat namanya Eli Kasim. Barek Solo itu apa kok sampai embassy selalu memutar itu. Barek itu beras. Solo itu kota Solo. Tapi setelah itu kondisi dan mutu beras Solo udah tidak terdengar lagi. All corrupted. Makanya saya masih ingat kita dulu punya beras yang terindah di dunia. Namanya Solo. Kota Solo. Dan ini Solo. Bagaimana cara menerjemahkannya? Ini adalah salah satunya dari lumbung. Lumbung yang fragmentasi dari ornamentasi dari lumbung Minang. Lalu ada sedikit-sedikit ada satiri. Dan ini kan beras ini. Seperti beras. Iya beras. Dan ini lilin api itu sudah masih nyala tapi hampir padang. Wow untuk. Suma-suma corrupted yang ada di Indonesia. Untuk satu busana saja mempunyai filosofi yang begitu dalam. Lalu bagian, maaf disininya juga tangan semua. Jaitan tangan semua dan para bangsawan pakenya cuma satu kali. Harganya dalam misalnya begini? Hanya waktu itu sih. Saya lupa tapi pada waktu saya mencatat pakaian ini dipakai satu kali. Begitu saya mendirikan museum demi museum. Saya ingat itu daripada di lelang ke balai lelang yang mahal. Saya gak bisa nebus. Saya minta saya ganti dengan baju baru. Tapi gak selalu satu baju diganti dengan satu baju baru. Ada yang satu baju diganti dengan 27 baru. Wow. Karena dari atas diamondnya banyak sekali. Atau the hole semuanya mutiara. Atau semuanya emas. Jadi di museum ada. Dari semua koleksi yang sekalian duduk. Silahkan duduk. Jadi kalau belian ya beliannya saya kembalikan lagi. Tetapi saya ganti dengan intan dari Kalimantan. Dari semua koleksi Mas Hari dari tahun 70 sampai sekarang itu yang paling gak bisa dilupain itu yang mana? Yang dipakai siapa? Sebetulnya semua karya adalah seperti anak. Kita melahirkan karya seperti seorang ibu melahirkan anak. Tidak bisa pilih kasih. Pilih kasih berarti Anda tidak masuk ke dalam satu domen yang disebut kontraproduktif. Tetapi yang membuat saya menjadi tidak pernah merubah pakaian itu. Dan jumlahnya bukan satu beberapa. Sudah masuk ke tahun 70-an, 60-an. Tapi tetap ada karya saya untuk si prinses ini adalah prinses yang hidupnya sangat fenomenal. Dan saya kenal sejak dia kecil. Karena neneknya seorang novelist yaitu Lady Barbara Carlin adalah kakak dari ibu angkat saya. Lady Jane Philipson. Dan kami tinggal di dalam lingkungan royal family dengan hidup dengan tradisi kebangsawanan. Ada boxing day, ada macam-macam, ada high tea. Dan semua itu pasti kenal itu adalah almarhumah putri Diana. Dan sampai mahkotanya pun, saya bukan hanya punya satu, punya enam. Tapi yang paling mahal dan yang paling menjadi sesuatu yang saya ingin tampilkan adalah ceritanya. Dan untuk memiliki satu mahkota itu, saya harus menjual dua mobil Jerman saya. Daripada setiap gas, vroom, tiga juta, dua juta mobil support. Lebih baik ditukar dengan mahkota dan setiap orang datang dapat mengumpulkan dana untuk kita teruskan ke panti-panti. Malah koleksi mahkota putri Diana ada di museum? Oh enggak, yang punya Diana cuma satu. Di museum ada? Ada, tapi semuanya ada enam. Dan semuanya punya prinses karena Tiara itu punya prinses. Selain itu Diana ada apa lagi? Enggak, pakaian ledida yang pada awalnya saya harus menembus dari balai lelang kristi yang mahal. Wow. Luar biasa mahalnya, saya harus menggalang dana. Berapa lagi nasa ada itu? Anda bisa bayangkan saja, jepit rambut yang hanya kristal, bukan belian. 16 tahun yang lalu, jepit rambut itu sudah 400 juta. 400 juta untuk jepit rambut? Bayangkan kalau pakaian itu dari supra buatan tangan, lalu ada sulaman emasnya, ada beliannya kecil-kecil. Dan itu ada di museum Anda tadi? Ada, bukan satu. Bukan satu, tapi banyak. Yang pertama kali, sebelum dia meninggal ada dua yang hadiah dari saya, yang idenya dari lembu seperti top ini, itu kan dari kotoran lembu bentuknya. Dari e-e-nya lembu. Oh, asik. Nah kalau misalnya kita datang ke... Terus saya tahun lalu, dilelang lagi oleh balai lelang tersebut, saya mendapatkan tiga lagi dan pakaian malen monruh yang bukan buatan saya, tapi karena hitam. Karena malen monruh biasanya putih atau warna-warna pastel, saya dapat hitam. Museumnya itu buka setiap hari ya, Mas Hari? Enggak boleh. Oleh asuransi dibatasi satu minggu, terpaksanya tiga kali. Tadinya setiap hari. Harus janjian atau bebas? Oh, baik-baik, karena itu kan musim pribadi seperti masuk rumah dong. Kita harus janas. Kita harus bawa janas. Tapi satu hal penting yang satu barang misalnya, yang harus kita lihat kalau kita pesanan itu apa? Macam-macam, saya bukan mendesain pakaian saja, saya juga mendesain handphone yang termahal di dunia dan berat sekali sampai, jadi kelingking saya itu sampai lubang seperti ini, karena saya pakainya 12 tahun dan saya mendesainya tiga. Saya tidak menyebutkan mereknya, tapi harganya waktu itu 880. Dan saya tidak... Juta? Tentu saja 880 juta. Dan itu dari platinum, titanium, belum ada diamondnya, belum. Dan itu harus disipan di bank, termasuk pakaian-pakaian ratu-ratu sedikit, raturannya yang diamond. Karena asuransi tidak ada satupun yang menjamin, kalau ada kerusakan atau kehilangan. Kecuali harus disimpan di bank. Dan itu terpaksa hanya satu milik tiga kali. Baik, Mas Hari Darsono. Thank you so much. What an amazing person you are. Sudah membuat saya tergugah sekali untuk datang ke sana, bisa langsung datang ke museum dari Pak Hari Darsono, yaitu di Celandak Tengah ya, betul? Yes. Thank you so much. Janji sukin maaf di kuningan juga. Di kuningan juga ada, nanti kita harus janjian pokoknya Mas Hari. Karena kita harus melihat isi koleksinya. Amin. Nah kalau misalnya kita bicara mengenai seni itu, tadi kita sudah bicara mengenai seni, apakah itu baju, apakah itu handphone, dan sebagainya dengan Mas Hari Darsono. Yang merupakan salah satu elemen seni adalah makanan. Itu menurut saya dan Shanas juga merupakan seni. Betul. Kita akan ajak Anda mencicipi ragam kuliner penuh warna yang siap warnai hari Senin Anda. Nantikan selanjutnya berikut tetap di Indonesia Morning Show.